Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya akan menghasilkan lagi Untuk samsam dari grup Bakri Dan beberapa yang direquest Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa Kelima BNBR, ke enam BP, ketujuh PKTR, ke delapan AMMN Yang kembali naik setiap hari naik ya Ke sepuluh Arko, ke sebelah Suli, dan terakhir Upo Langsung saja ke samsam pertama Ada Bumi yang ditutup terkoreksi, 2,05% Karga 143 Kalau dilihat data saksi asing, net cell Kalau di bakar semuanya, Bumi masih ada akumulasi Walaupun asing net cell, asing net cellnya juga masih tipis ya Biasa aja, beda dengan akumnya hari-hari sebelumnya Nggak masalah menurut saya Langsung saja katalikanya Bumi belum mampu menembus 150 Agak rawan nih, kalau dia jebol MA200nya 140 ya Pokoknya hati-hati untuk Bumi Tapi karena sentimennya masih oke Volume juga meningkat Ya, mestinya bertahan di atas 140 Kondisi seperti ini ya aman aja Yang penting dia tuh di atas 140 Kalaupun harus konsolidasi 140 sampai 148 Ya wajar aja Dia naik turunnya 4% Itu ideal Ya, nggak masalah Yang penting jangan turun Dari support MA200 Ya, gimana kondisi hari ini untuk Bumi Ya, semoga aja rebound Karena masih ada akumulasi dan volume besar Kuncinya tuh 150 Tembus Bisa ngesungi atas Bahkan bisa ke 170 Masih ada potensi upset 10% Kalau dia tembus Tutup Bertahan di atas 150 Tapi kalau dia gagal Malah jebol Hari ini dan minggu depan Jebol 150 Ya gagal Susah dia menembus 150 Tapi segera tembus Mungkin setelah ISG koreksi Oktober atau November Pokoknya nanti Arahnya Yang penting kita lihat Dimana supportnya nanti Pertahanan Bumi Kalau minggu ini dan minggu depan Gagal Menembus 150 Langsung saja kan Selanjutnya Ada BRMS yang ditutup terkoreksi 2,77% Cargat 210 Kalau dilihat dari transaksi asing Masih net Baik Kalau di pokok sepanarinya BRMS ada akumulasi Langsung saja ke tekniknya BRMS masih sama Trendnya masih aman Di atas 200 tuh masih aman Kalau dia ada koreksi lagi Ke 200 Kesempatan spekulasi Baik Risknya juga kecil Kalau gagal bertahan di atas itu Jual Kalau menurut saya Pola seperti ini Masih berpeluang Untuk BRMS itu Kembali Ribbon Palingan Kalau misalnya Hari ini koreksi Minggu depan Ada peluang Mantul lagi Targetnya masih sama BRMS ini Peluangnya bisa 230 Atau ya 234 itu Menurut saya masih dijaga Pokoknya ya Kalau di luar plan Gagal bertahan di atas 200 200 nya Minggu depan Ya gagal Itu saja Jadi kalau mau beli BRMS Ya mepet saja Support Kalau misalnya beli di harga 210 Ya harus siap ke stop loss Kalau mau pakai stop loss Sekitar ya mungkin 7 persen 8 persen Atau 6 persen Ya pendek-pendeknya Seperti itu Untuk BRMS Kalau saya sih melihat Masih lah berpeluang Masih kuat Seperti itu Langsung saja Kesan selanjutnya Ada NRG Yang ditutup di harga 272 Terkoreksi 2,12 persen Kalau dilihat Dari transaksi asing Netsell Kalau dibawa ke resmennya NRG Didistribusi Langsung saja Ke teknikannya NRG Sudah mencapai Puncak 280 Ya Apakah bisa lanjut Ya kita lihat aja nanti Ya Untuk NRG Sekarang supportnya MA200 Di 258 260 Nah ini bisa jadi Sandaran support Kalau kondisi seperti ini Ini tidak perlu dipakai lagi 230 Pokoknya melorot Di 240 Dia ke bawah 220 Bahkan 200 Nah seperti ini Mungkin nggak sih Masih bisa naik Ya semoga aja ya Masih bisa naik Ngeswing atas Kalau bisa ke 300 310 Itu menarik tuh NRG Tinggal lihat Kita nanti Di 258 260 Bertahan nggak Kalau gagal bertahan Di atas MA200 Ya minggu depan Berpeluang sih Koreksi dulu Bisa membuat Untuk swing low-nya dulu Dan Kalau diperhatikan Apakah sudah selesai Dulunya ini Sam repo Sekarang Volumenya ya stabil Ya Kadang naik Kadang turun Nggak rapi lagi Seperti dulu Nah dulu kan seperti sisir Tapi ya Saya kurang update juga nih Bagi Bapak Ibu yang tahu Bisa tulis di kolom komentar Masih repo kah NRG Kondisi sekarang Tapi ya Kalau sam repo Kalau arahnya naik Ya beli-beli aja Nggak masalah juga Yang penting Arahnya Atas Seperti itu Untuk NRG Kalau saya lebih ke Wet NC aja dulu ya Harga nanggung Tapi ya Sering harga nanggung Malah ditarik naik Nggak dikasih Pas yang nunggu Di bawah Biasanya Seperti itu Pas beli di bawah Malah di bawah Di bawah Turun lebih dalam Ya Kadang-kadang Seperti itu ya Tergantung Bapak Ibu lah Bagaimana strateginya Untuk NRG Seperti itu Langsung saja ke Selanjutnya Ada DEWA Yang ditutup di harga 68 Terkoreksi 1,44% Kalau dilihat Data seksi asing Netbuy Kalau dia pokor Semarinya DEWA itu Ada distribusi Langsung saja ke Teknikannya DEWA itu Sepertinya juga Susah Menembus 70 72 Takutnya sih Tiba-tiba Dibuang Kalau dilihat Dia itu Volumenya Mulai berkurang Nggak ada tenaga Agak rawat Dan kurang Ideal Kalau mau beli DEWA harga sekarang Kalau mau beli DEWA itu Ya di bawah lagi Di 66 62 ini Kalau dia Koreksi 1-2 hari ke depan Atau minggu depan Ke area 66 62 Itu baru Kalau mau pertimbangkan Beli DEWA Seperti itu Untuk DEWA Kalau DEWA Untuk harga sekarang Lebih ke skip aja dulu Jadi seperti itu Untuk DEWA Langsung saja Kesam selanjutnya Ada BNBR Yang ditutup Di harga 50 Terkoreksi 1,96% Bapak Ibu perhatikan Hati-hati nih Takutnya sih Lengket Di 52 Bit Volumenya aja 13 ribu Kalau sekali Guyur Bandarnya 13 ribu lot Ya selesai Lengket Bisa aja dikuncikan Hati-hati Kalau Bapak Ibu punya Di harga 52 53 Mending menurut saya Cut loss aja Daripada lengket Uangnya ya Tapi kalau Bapak Ibu Yakin dan Saya siap Karena itu Uang dingin Super dingin Saya akan jual Kalau nanti Bisa profit Ya boleh-boleh juga Kalau seperti itu Strateginya Atau Keputusannya Tapi kalau Bapak Ibu Itu uang-uang yang Mungkin bisa diputar-putar Untuk trading Mending Bapak Ibu Cut loss aja Ya 6% 10% pun Mendingkat loss Kalau saya ya Daripada lengket Dia di 50 Seperti itu Tapi ya belum pasti Juga lengket ya Tergantung bagaimana Bapak Ibu lah Ya tapi Resiko terburuknya Itu lengket 50 Tidak bangun Seperti itu BNBR Kalau dilihat data Asing Net Sell Kalau dibuka Semuanya BNBR Didistribusi Langsung saja Ketenikannya BNBR Tapi volume-nya Besar Ke 50 Siapa tahu Besok bangun Tapi Kalau saya skip aja Mending tunggu Di 5556 Seperti analisa Saya sebelumnya Untuk BNBR Seperti itu Langsung saja Kesan selanjutnya Ada BP Yang ditutup Dage 109 Terkoreksi 0,9% Kalau dilihat Datasasi Asing Net Buy Kalau dibuka Semuanya BP Diakumulasi Walaupun Tipis Langsung saja Ketenikannya BP Di area Atas Gagal Terus menembus 110 Tinggal Lihat Hari ini Kalau ditembus 110 Menarik Tapi Kalau enggak Ya Yaudah Gagal dulu Kalau mau Beli buy on Break aja Kalau ditutup Diatas 110 Baru beli Kalau gagal Bertahan Cat loss Atau ya Silahkan Bapak Ibu Kalau mau beli Harga sekarang Mepet Mepet Mending Kalau saya Buy on Break aja Seperti itu BP Tapi BP Bapak Ibu Ketahui Ini Sam Repo Seperti itu Langsung saja Ke saham selanjutnya Ada PKTR Yang ditutup DG 127 Tar koreksi 0,79% Kalau dilihat Datasasi Asing Net Buy Kalau dibuka Semarinya PKTR Ada Akumulasi Langsung saja Ke teknikannya Memang di area support Untuk PKTR Tapi ya Agak rawan juga Takutnya sih Tiba-tiba Dibuang Apalagi ini Saham baru IPO Pergerakannya Itu beda Sama MMM Kalau Tetap Yakin 124 Itu support Jangan turun Dari itulah PKTR Langsung saja Ke saham selanjutnya Ada MMM Yang kembali Menguat 3,84% Kira-kira 5400 Kalau dilihat Datasasi Asing Malah Net Sell Kalau dilihat Poker Semarinya MMM Didistribusi Mulai ada Buangan MMM Tapi ya Terus naik Langsung saja Teknikannya Untuk MMM Luar biasa 5000 Ditembus 5500 Kayaknya Arahnya Nilang Lebih tinggi Bisa ya Tapi disclaimer ya Ini udah naik Dari IPO nya 1800 Dan naik 200 Kalau menurut saya sih Hati-hati lah Ya Tapi kan terus naik Bisa aja besok naik ya Boleh Bisa-bisa aja Nggak ada yang salah Ini aja dari minggu kemarin Terus naik ya Kalau Bapak Ibu yang berani Spekulasi buy Ya profit Kebetulan Terus naik Takutnya ya Saatnya Dia koreksi Distribusi Pasti ada Tinggal tunggu waktu Ya itu waktunya Kapan kita nggak tahu Kalau Bapak Ibu punya Plannya seperti apa Siap Kalau dia koreksi Saya cut loss Ya boleh-boleh juga Masuk kalau saya sih Skip aja ya Anggap aja Ketinggalan ya Ngapain disesalin Ngapain Ya coba Kemarin belikan Naik lagi 5% Iya Pas kebetulan naik Kalau pas turun Gimana Mungkin beda lagi kan Waduh syukur Saya nggak beli Ternyata bener turun Seperti itu ya Tergantung masing-masing lah ya Yang penting punya strategi Punya plan Seperti apa Kalau mau beli sumnya Seperti itu Langsung saja Kasih selanjutnya Ada kin yang ditutup Dage 840 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dibuka Sepertinya kin Diakumulasi Walaupun tipis IBT IBT Belum ada bergerak lagi nih Nggak tahu kenapa Langsung saja Ketanikannya kin Selama di atas 800 Sama naman aja Jebol itu ya Tinggalin Itu ya Untuk kin Semoga ini Swing low Tapi karena Kendalnya hammer Terbalik kemarin Agak rawan nih Pokoknya yang penting ya Kalau bapak ibu Kebeli juga Yang nggak masalah Yang penting Jangan turun dari 800 Untuk kin Langsung saja Kesan selanjutnya Ada arko Yang ditutup DG 720 Terkoreksi 2,04% Kalau dilihat Datasasi asing Net sell Kalau dibuka Sepertinya arko Diakumulasi Langsung saja Ketanikannya Arko sama Kayak kin KIN 800 Arko 700 Bertahan di atas Itu aman Menurut saya Ini konsolidasinya Sebenarnya sih aman Peluang besar Tetap mantul Yang penting ISK nggak crash Kalau ISK crash Jebol 600 900 Ya jebol juga Arko 700 Pokoknya arko Supportnya 700 Harus dijaga Karena itu Dulunya adalah Resisten kuat Semenjak 2022 Mestinya Baru tarikannya Ketiganya Bisa nge swing Atas Minimal 800 Kalau jalan Dan yang paling penting Jangan turun Di bawah 700 Seperti itu Untuk arko Langsung saja Kesan selanjutnya Ada suli Yang ditutup Terkoreksi 2,29% Karya 128 Kalau dilihat Datasasi asing Net buy Kalau dibuka Semuanya Suli Didistribusi Langsung saja Ke teknikannya Suli Di atas 120 Masih aman Masih konsolidasi Tapi Kalau sampai Minggu ini Dia koreksi Jebol 120 Ya potensi besar Pola Cup and handle Terbalik Dan Minggu ini Sudah membentuk Swing low-nya Di bawah MA200 Di 134 Jebol 120 Gagal uptrend Tapi Indikasinya Menarik Untuk Suli Kalau bisa Hari ini Atau Minggu depan Tembus 130 Terus 134 Tembus itu Siap-siap Uptrend Menarik Untuk Suli Kalau bisa Uptrend Minggu depan Seperti itu Suli Langsung saja Ke saham terakhir Langsung saja Ke saham terakhir Ada Langsung saja Ke saham terakhir Ada Upo Yang ditutup Menguat 4,8 0,4% Karya 188 Kalau dilihat Datasasi asing Net buy Kalau dibuka Semuanya Upo Diakumulasi Walaupun tipis Langsung saja Ke teknikannya Upo Baru bangun Dan 180 Itu Bisa jadi Jagaan Nggak perlu Nunggu sampai 170 Kalau dia gagal Bertahan di atas 178 Tinggalin saja Kalau ada yang Beli baharga Upo Ya Kalau dia turun Dari 180 170 Ya Pola dead cat Bon Jadi target Upo Kalau ini jalan Hari ini 200 Tapi disclaimer Kita lihat saja Nanti Gimana perkembangannya Untuk Upo Seperti itu Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk bapak ibu Dan teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Apabila channel Bernayu Trader Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Buat pertimbang Bapak ibu Dalam membeli Menyimpan dan Menjual sahamnya Bisa klik tombol Subscribe Dan nyalakan Kalau ini Jangan notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung Tinggalkan di Kolom komentar Dan bagi bapak ibu Dan teman-teman Yang baru belajar Trading Masih bingung Memilih saham Bingung membuat Trading plan Bisa join trading Bersama Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan Terima kasih